Intro Pemirsa, kegiatan, gepiar, dan serasehan GP3M ini pun terus diikuti oleh Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Dr. Subi Sudarto, yang memberikan sambutan secara dari. Melalui pemberdayaan perbuan, setiap kali juga ada peningkatan produk di Masyarakat yang pada akhirnya akan membuat keadaan terpenuhnya harukan dari sebuah kata-kata pelangguan. Atau menilai wadah-wadah kami, dari Ketua Pemirsa Khusus, dalam upaya memiliki program-program yang disamunkan, memiliki kemudian diberikan kemudian diberikan dari. Malah satu, menikmati, arti Pak, J.U. 3.P atau 1.6.5. Atau menurutkan kemudian diberikan kemudian diberikan kemudian diberikan kemudian diberikan kemudian diberikan. Pada tahun 2020 ini, kita pilih diperlukan akupaten Kota Desa, yang kita. Total berlukan yang kita berikan kepada dinas pemerintah kemudian diberikan 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 kemudian diberikan. kemudian diberikan 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 kemudian kemudian diberikan kemud tapi menggunakan dengan terkirinya apapun yang menekan seperti salah satu kelima panggungan jadi yang bisa berarti dan kita berarti akan juga bisa memberikan manfaat dan memberikan layanan untuk peningkatan kualitas hidup panggungan dalam kegiatan ini juga dipamerkan beragam produk dari GP3M mulai dari kain batik, olahan kue hingga kerajinan di belitar program kemandirian perempuan tersebut dijalankan oleh pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM juga lembaga kursus pendidikan atau LKP program yang dilaksanakan PKBM ada yang membatik mendesain percah, membuat kue dan lain sebagainya untuk lebih mengenalkan produk-produk hasil program tersebut nantinya akan menggandeng dinas kooperasi dan UKM serta disperindak untuk membantu memasarkan sehingga ketika produk-produk yang mereka hasilkan dari kursus tersebut bisa berdaya saing dengan produk lain kita tahu bersama kaum perempuan ini menjadi soko ekonomi apa namanya, membantu para suami untuk meningkatkan perekonomian di keluarganya masing-masing insya Allah dengan kemandirian kaum perempuan ekonomi keluarga itu akan otomatis akan bangkit dan insya Allah akan mengurangi angka kemiskinan khususnya di bawah demikian ini tetap dipantau tindak lanjutnya seperti apa nanti jadi jangan sampai sertai kegiatan kita biarkan, mereka punya kemampuan harus kita organisasi kita, apa, minute kita organizing supaya mereka juga tetap memproduk nah kita membantu pemasarannya di mana melalui UMKM, melalui kooperasi, melalui jaring media sosial ini harus kita bantu supaya tetap produknya terbeli kalau produknya tidak terbeli ya tidak berdaya lagi ya makanya tetap ini nah ini tugas kita bersama tugas PKBM, tugas LHP, tugas pemerintah kami hanya menyambungkan, menandingkan mungkin dengan dinas perindustrian, dinas kooperasi dan UMKM sehingga insya Allah ini ada tindak lanjutnya pameran yang dikelar dalam serasehan tersebut adalah produk-produk peserta kursus selama dilatih produk hasil kursus akan dipamerkan di dinas pendidikan Kabupaten Blitar sehingga pelatihan yang dilaksanakan selama ini tidak hanya sekedar pelatihan saja tetapi juga ada tindak lanjut salah satunya melalui pameran seperti ini dengan program ini diharapkan perempuan-perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Blitar punya kecakapan khusus kemadirian perempuan akan meningkatkan daya saing dan perekonomian terima kasih telah menonton! dengan program yang tentunya sesuai dengan yang dimiliki oleh PKBM Tentunya PKBM, BKP Tembitar ada PKBM dari Katemangan yaitu PKBM Mandiri yang peserta didik bagaimana untuk belajar membatik di PKBM Pijar, Ngandosari membuat bunga yang bisa nanti untuk suvenir di PKBM Bakti Nusantara, Minangun yaitu membuat kue kering beserta tatarias kecantikan rambut yang nanti insya Allah peserta didik yang sudah dilatih dengan anggaran dari pusat ini bisa untuk menambah income bisa untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Blitar karena dengan kompetensi yang sudah dimiliki untuk itu dari LKP pun juga begitu ada LKP dari Kanigoro, LKP Al-Amin juga LKP dari Silopuro yang tentunya menjahit yaitu membuat baju kopel jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen PAUD dan Kursus tentunya juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang tetap men-support, mendukung dan ibu kabit beserta kabit-kabit di jajaran lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar bisa terselenggaranya sarasehan dan gebiar yang hari ini kita laksanakan mudah-mudahan ini awal dari kita kesuksesan khususnya perempuan-perempuan di Kabupaten Blitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!